Intro Pelajaran penting apa tentang monster keinginan? Yang pertama, semua dosa dimulai dari keinginan. Yakubus 1 ayat 14-15 Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri Karena ia diseret dan dipikat oleh keinginannya ayat 15 Dan apabila keinginan itu telah dibuai, dibiarkan, diikuti Ia melahirkan apa? Dosa Dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, ingat baik-baik Semua dosa dimulai dari keinginan Dan ini hal yang kita harus serius tanggapi Lihat bagaimana Adam dan Hawa Sudah sekian lama di Taman Eden Tiap hari lihat buah pohon pengetahuan baik dan jahat Tetapi suruh aku, mereka gak pingin Tapi begitu ular, iblis, menghasut Dan membuat Adam dan Hawa ingin akan buah pohon pengetahuan baik dan jahat Maka mereka ingin makan Mereka merabahnya, memetiknya, dan makan Dan akibatnya mereka jatuh dalam dosa Orang mandi di negara manapun pasti telanjang Tidak ada yang betul, betul gak? Daud, orang yang setia sama Tuhan Waktu lihat Bethseba mandi Orang mandi pasti telanjang Tetapi kemudian ada keinginan Daud Bayangkan Orang sekali berdaud Sampai Tuhan berkata dalam kisah Rasul He is a man after my own heart Seorang laki-laki yang melekat di hati Tuhan Yang cinta Tuhan Tapi gara-gara dia lihat Bethseba yang telanjang Dia pingin Dan dia ikuti keinginannya Sehingga dia jatuh dalam perjinahan Dan anda tahu akibatnya kutuk Akibatnya pedang Akibatnya suraku Pembunuhan Itu terjadi gara-gara Dia biarkan keinginan menguasai hidupnya Saudara, hari ini Semua dosa dimulai dari keinginan Saya berdoa dalam nama Yesus Dulu kita mungkin orang yang hancur Dulu kita mungkin orang yang paling berdosa Tapi kita kenal Yesus Dia ampuni kita Dia ubah kita Saat kita bertobat Dan jangan lagi Kembali pada hidup lama Saudara Yang percaya Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus